Ini hanya spoiler, maka dari itu, gambar tidak akan sama dengan jalan ceritanya. Terima kasih atas kunjungan Anda, selamat mendengarkan radionya. Di East Emperor Universe, sekelompok istana dibangun di atas pegunungan, dan seluruh pekarangan istana dibagi menjadi sembilan wilayah. Jika seseorang melihat ke bawah dari atas langit, pemandangan itu akan tampak seperti binatang raksasa di mana seluruh gugusan istana memancarkan aura kedengkian yang tak berkesudahan. Disinilah North True Star Master tinggal, di mana ada sejumlah besar pelayan abadi dan beberapa murid yang datang untuk meminta nasihat. Di aula utama, Avatar Master Bintang Sejati Utara duduk dalam posisi tinggi di aula besar. Dengan kelopak mata yang terkulai, dia berbicara tanpa henti tentang jalur hukum, dan di tengah aula, ada hampir 100 ksatria alam semesta yang tidak berani sedikitpun teralihkan perhatiannya. Semua mendengarkan dengan penuh perhatian. Eh, para ksatria alam semesta yang duduk di bawah semuanya terkejut ketika mereka menyadari bahwa itu Master Bintang Sejati Utara tiba-tiba berhenti berbicara. Mereka segera menatapnya dengan ekspresi ragu. Kami akan berhenti di sini untuk saat ini. Kalian semua pergi, Tuan Bintang Sejati Utara tiba-tiba memerintahkan. Meskipun mereka semua cukup bingung, mereka patuh dengan hormat. Ya guru, kemudian mereka meninggalkan aula bersama, di mana hanya Master Bintang Sejati Utara yang tetap tinggi di tempat dia duduk. Leluhur, North True Star Master berteriak dengan hormat. Sosok yang memancarkan cahaya hijau samar muncul. Ini adalah leluhur Kaisar Timur, dan penampilannya juga membawa perubahan pada ruang di aula besar itu. Tidak ada seorang pun dari luar yang bisa melihat apa yang ada di dalamnya. Jadi, tidak mungkin mereka bisa menemukan apapun. Suara Kaisar Timur leluhur bergemuruh dan beresonansi di aula besar. Aku telah memerintahkanmu untuk membawa 10 Tuan Semesta untuk berjaga-jaga di Flamme Ice Region, Apakah Anda kebetulan-kebetulan pada pemimpin gerombolan Bima Sakti Luofeng? North True Star Master membungkuk dan menjawab dengan hormat. Leluhur, sejak warisan berakhir, dan setelah Satria Darah Biru dan yang lainnya gagal, saya bertindak sesuai dengan perintah Anda dan tetap berjaga di Flamme Ice Region. Saya tidak pernah sedikitpun lalai. Tugas saya, ada berbagai rute dari segala arah dengan perahu mausoleum sebagai titik jangkar. Setiap saat ketika ada Tuan Semesta, saya terus mengawasi. Tidak peduli seberapa kuat bahwa itu Bima Sakti Horde pemimpin Luofeng adalah, dia tidak akan pernah bisa menyelinap pergi. Namun, setelah sekian lama, saya belum menemukan jejaknya sama sekali. Sepertinya dia belum keluar dari kapal mausoleum. Petik 2 Jangan kehilangan kewaspadaan, kata leluhur Kaisar Timur dengan dingin. Mungkin ada Tuan Semesta lain yang membantunya melarikan diri. Saya telah mempertimbangkan berbagai situasi dengan sesama, lapor North True Star Master. Bersembunyi di dalam lingkaran dunia yang dibawa makhluk-makhluk besar lain, lalu pergi secara diam-diam, ini pasti skenario yang mungkin. Namun penyelidikan pribadi menunjukkan bahwa itu setiap makhluk besar dari daerah lain yang mencoba dengan sia-sia untuk pergi dekat lingkungan bot mausoleum adalah semua terhenti. Sejauh ini, kita telah memblokir 39 master semesta dan 2 master tertinggi semesta. Klan kita sangat kuat, pertikaian dengan kita tidak akan berakhir dengan baik, jadi sampai hari ini, tidak ada yang berani memaksa menerobos masuk, tidak ada yang berani masuk. Tentu saja, tidak mungkin bagi siapapun untuk membawa Luofeng pergi. Benar, leluhur Kaisar Timur mengangguk dengan puas. Kita harus menangkap Luofeng? Dia memiliki warisan dari denyut nadi sungai Duandong. Ini sangat penting, tangkap dia, tidak peduli berapapun harga yang harus kita bayar. Dimengerti, jawab North True Star Master dengan hormat. Leluhur Kaisar Timur mengangguk singkat. Bagi Tanah Suci Kaisar Timur, itu tidak dianggap tidak masuk akal untuk hampir 100 tuan semesta mati. Ada batasan jumlah master semesta yang dapat diakomodasikan oleh Kaisar Suci Tanah Semesta Timur, dan lebih jauh lagi, itu sudah ada terlalu lama dan telah mengakumulasikan sejumlah besar tuan semesta yang hamil. Satria Darah Biru, misalnya, adalah penguasa semesta yang penuh harap. Setelah master semesta lain dimusnahkan, batch master semesta lain yang menunggu akan dengan cepat membuat terobosan. Kepada leluhur Kaisar Timur yang tinggi dan perkasa, dia jelas tentang apa arti warisan dari denyut nadi sungai Duandong. Hanya sebagian kecil saja yang dapat diterjemahkan menjadi penggunaan tanpa batas. Jauh di dalam domain internal universe bot, di dalam flame ice regen yang luas, tidak ada satupun makhluk agung di sekitar kapal mausoleum. North True Star Master dan 10 master semesta lainnya tersebar di berbagai tempat persembunyian mereka, mengawasi dengan cermat daerah yang ditunjuk. Leluhur baru saja datang mencari saya, North True Star Master diberitahu melalui tokennya. Lagi, selama kita berjaga-jaga, Ancestor sudah tiga kali memandangmu, North True. Sepertinya Ancestor sangat mementingkan warisan ini. Sepanjang perjalanan seumur hidupku, aku belum pernah melihat dia begitu tegang terhadap apapun sebelumnya. Bagaimana kita tidak bisa memperlakukan ini dengan hormat seperti itu? Anda tahu, kita semua 10 berada di peringkat 20 besar penguasa alam semesta di Tanah Suci Kaisar Timur. Dari 10, 3 dari kita sudah memiliki harta karun sejati yang tertinggi. Tapi sekarang, leluhur telah secara khusus mengambil 7 harta karun sejati tertinggi dari harta karun yang dikumpulkan klan selama bertahun-tahun yang tak terhitung, hanya untuk kita. Master Bintang Sejati Utara dan 10 dari kita sekarang, masing-masing dari kita memiliki harta karun sejati yang tertinggi. Di seluruh lautan semesta, aku berpikir hanya Tanah Suci Bulan Ungu dan klan kami yang akan dapat mencapai ini. Dan bagi Tanah Suci Bulan Ungu untuk dapat mengambil begitu banyak harta sejati yang tertinggi, saya kira itu akan mengharuskan mereka untuk melakukan upaya terbaik mereka. Bahkan untuk kita klan, ini adalah beban yang sangat berat. Petik 2. Benar. Kita semua memiliki harta sejati yang tertinggi. Ketika dikonfrontasi oleh penguasa tertinggi alam semesta, kita tidak akan memiliki rasa takut. Hanya satu luofeng. Selain itu, Master Bintang Sejati Utara hanya membutuhkan momen singkat untuk membebaskan diri dari kendali hukum alam semesta dan cepat menyusulnya. North True adalah kekuatan utama sejati saat ini. Petik 2. Semua penguasa alam semesta ini memiliki status sosial yang tinggi. Bahkan jika mereka berbicara dengan North True Star Master dan beberapa penguasa tertinggi alam semesta lainnya, mereka biasanya memiliki kedudukan sosial yang sama. Mereka benar-benar elit tingkat atas dari Tanah Suci Kaisar Timur, namun mereka semua ditempatkan di sini dalam penantian tanpa akhir, hanya untuk menangkap satu luofeng. Ini menunjukkan betapa bertekadnya leluhur Kaisar Timur. Di kapal mausoleum, di ruang kultivasi dalam ruang warisan. Mengalami kursus panjang kultivasi, oh, sudah berapa lama? Pengetahuan yang hilang yang diciptakan oleh tiga generasi leluhur jauh lebih dalam dari perbandingan. Aku tidak bisa tinggal di sini sepanjang waktu. Duduk bersila di petak rumput, luofeng membuka matanya dengan sedikit cemberut. Aku masih harus membuat teknik pedangku dan menyelesaikan beberapa tugas lainnya. Dan tampaknya, sekarang, aku merasa bahwa itu pemahaman hukumku terlalu lemah. Hukum adalah salah satu kekurangannya. Saat dia perlu mendapatkan sepasang sayap putih untuk mengenalinya sebagai tuannya, golden bispat terjebak di suatu tempat dekat dengan penyelesaian bentuk ketujuh. Di sana, itu tetap stagnan, karena luofeng tidak berani melanjutkan berkultivasi itu. Selain itu, tanpa benar-benar memahami hukum ruang angkasa sebelum mempelajari teknik rahasia, akan ada cacat yang akan mempengaruhi kemajuan studi sampai batas tertentu. Ketika penelitian semakin mendalam, pengaruh ini akan menjadi lebih jelas. Aku harus keluar dari sini secepat yang aku bisa. Aku harus mendapatkan sepasang sayap putih itu sedini mungkin. Lalu aku harus kultivasi golden space pad segera. Pertama dan terutama, aku harus menerobos ke master semesta pertama kali. Petik 2 Setelah menerobos untuk menjadi master semesta, kekuatan divine akan berubah. Kekuatan divine mewakili tubuh. Itu juga mewakili jiwa. Ketika jiwa dan kesadaran menjadi lebih kuat, itu akan sangat membantu dalam kultivasi. Dan setelah hukum selesai, mempelajari teknik akan menjadi lebih mudah. Selain itu, ia juga berencana untuk memahami semua 10 hukum dasar, yaitu emas, kayu, api, tanah, angin, kilat, cahaya, waktu, dan ruang. Tujuannya jauh ke depan, dan rencananya luas, jadi dia harus meningkatkan cukup cepat. Tapi itu masih lebih disarankan untuk merebut sepasang sayap putih itu untuk mencapai terobosan untuk menjadi master semesta sebelum tindakan lebih lanjut. Adapun perahu mausoleum dan ruang warisan, aku hanya akan membawa semuanya bersamaku. Ketika aku kembali ke alam semesta, aku akan meninggalkan perahu mausoleum dan ruang warisan di dalam negara dewa saya. Itu adalah yang paling aman mengingat kemampuan tempur saya saat ini, tubuh asli saya yang membumi dapat melepaskan kekuatan tingkat atas tingkat kelima. Adapun samudera terpencil yang tak ada habisnya, bahkan jika saya mengandalkan duan mi identik dengan pemusnahan, untuk meningkatkan pembakaran saya kekuatan divine, mengingat luasnya samudera terpencil yang tak berujung, pembakaran kekuatan divine tidak akan berarti banyak bahkan bagi penguasa tertinggi alam semesta. Itu mungkin baginya untuk berjuang keluar. Petik 2 Luofeng sangat percaya diri. Sembilan remote tennis master adalah master semesta, tetapi ketika mengandalkan sembilan remote tennis ocean, ia takut tidak ada master tertinggi semesta. Luofeng, meskipun kekuatannya yang saleh lebih lemah oleh takik, memiliki teknik pisau yang sebanding dengan tingkat pemula dari master tertinggi semesta. Ini membuat perbedaan dalam kekuatan divine. Juga, duan mi memungkinkannya untuk mengeluarkan ledakan kekuatan yang luar biasa. Jumlah kekuatan yang dilepaskan bahkan bisa menjadi berlebihan. Ini hanyalah kemampuan dari samudera terpencil yang mengesankan. Lagi pula, jika tubuh asli luofeng dan tubuh binatang bertanduk emas memanfaatkan duan mi, tubuh saleh mereka akan dikonsumsi terlalu cepat. Itu sebabnya dia tidak mau menggunakannya dengan mudah. Di ruang warisan, luofeng mengambil satu langkah dan melewati pintu masuk ruang untuk tiba dalam ruang warisan di mana ada berbagai pesawat harta karun. Harta karun, luofeng mengangkat kepalanya untuk melihatnya. Dia dikelilingi oleh ruang kosong dan gunung harta yang menjulang berdiri di depannya. Di puncak-puncak gunung, aliran-aliran cemerlang dan mempesona melonjak ke langit, yang semuanya memancarkan kekuatan tanpa batas. Setiap aliran cukup kuat untuk mengirim getaran melalui pikiran luofeng. Seolah-olah ratusan penguasa tertinggi alam semesta merusak diri sendiri. Itu adalah kekuatan besar. Total 322 harta berharga. Luofeng menahan napas. Generasi Sungai Duandong terakumulasi selama bertahun-tahun yang tak terhitung untuk akhirnya mencapai koleksi 322 harta berharga. Sayang sekali aku hanya bisa memilih satu, dan ini harus dikembalikan ketika aku masih hidup. Inilah perannya. Generasi Sungai Duandong telah melakukannya. Biasanya, mereka akan mengambil satu potong. Bagi mereka yang lebih kuat dan memiliki prestasi yang lebih besar, mereka bahkan mungkin dapat mengembalikan dua atau tiga potong meskipun mereka hanya mengambil satu, yang dianggap sebagai cara berkontribusi pada denyut nadi Sungai Duandong. Semua ini akan direkam secara otomatis di loh batu gunung harta itu. Semua harta ini memiliki nama khusus di dalam peradaban kuno, Meta Embryo. Meta, memiliki makna yang sangat dihormati dalam peradaban kuno. Nama harta apapun yang diawali dengan kata ini dianggap sebagai harta kelas tingkat atas. Embryo, di sisi lain, berarti janin yang tumbuh. Untuk makhluk yang hebat, harta yang berbeda dibutuhkan pada waktu yang berbeda. Sebagai contoh, kematian dengan harta sejati yang tertinggi tidak ada gunanya karena dia tidak dapat menggunakannya di levelnya. Itulah sebabnya, meskipun harta yang sebenarnya mungkin muncul dalam bentuk penuh, tidak mungkin makhluk besar dapat menggunakannya sepanjang waktu. Disitulah istilah Meta Embryo muncul. Embryo Meta adalah harta yang unik yang belum mengambil bentuk penuh, sehingga bahkan pejuang yang abadi dapat mulai menggunakannya. Dan, siapapun dapat memasukkan pemahaman pribadi tentang teknik rahasia ke dalam harta ini, di mana ia kemudian akan memiliki lebih banyak ukiran rahasia. Sebagai contoh, Star Tower secara luas diresapi dengan lapisan ukiran rahasia, tetapi Meta Embryo tidak memilikinya. Itu kosong dan kosong, namun, hanya mengandalkan kekuatan dasarnya, itu sudah sangat kuat. Seorang pengguna dapat secara terus-menerus menanamkan ukiran rahasia, seperti halnya memurnikan harta yang sebenarnya. Mudah untuk menanamkan Meta Embryo dengan ukiran rahasia? Sebagai contoh, sebelumnya, Luo Feng telah menciptakan tiga teknik bila besar, Ruang Berkabut Cahaya Berkabut, Golden Universe, dan Nirvana Renaissance. Dari ketiganya, Nirvana Renaissance adalah teknik pedang yang telah mencapai tingkat master tertinggi semesta. Bahkan untuk Luo Feng, dia harus sepenuhnya fokus untuk menghasilkan sketsa ukiran rahasia yang sangat besar dan untuk mengeksekusi teknik ini. Saat ukiran rahasia ini semua dimasukkan ke dalam Meta Embryo, hanya ada kebutuhan untuk mendorongnya untuk mengeksekusi itu. Menggunakan Meta Embryo bahkan ketika memanipulasi harta sejati lain di saat pertempuran tidak akan menjadi masalah. Dan Nirvana Renaissance dapat memanfaatkan kekuatan Meta Embryo untuk mengeksekusi kekuatan yang lebih besar. Ini adalah Embryo Meta, ia mampu tumbuh terus-menerus. Karena semakin kuat, ukiran rahasia yang lebih penting dapat diintegrasikan lebih jauh ke dalamnya. Dan sementara itu tumbuh, sebuah Meta Embryo mampu menemani makhluk agung yang menunggu sampai makhluk agung itu jatuh tempo ke tingkat paling puncak dari peradaban kuno. Pada saat itu, Embryo Meta juga akan matang menjadi harta karun tingkat atas yang menakutkan. Aku hanya bisa memilih satu potong. Apa yang harus aku pilih? Bagaimana dengan Embryo Pisau? Luo Feng memandang ke gunung harta dan dengan sungguh-sungguh berharap dia diizinkan mengambil beberapa potong lagi. Gunung barang berharga dibangun oleh tiga guru leluhur, dan memiliki banyak batasan juga. Setiap pewaris memiliki tanda warisan, itulah sebabnya mereka dapat mengambil Embryo. Kalau tidak, mereka tidak akan bisa melakukan itu. ZZ, Luo Feng berjalan di atas gunung barang-barang berharga dan melihat sekeliling. Jejak cahaya begitu kuat sehingga mereka bisa langsung membunuh tuan tertinggi alam semesta. Namun, dengan kendala khusus dari gunung barang-barang berharga, masing-masing Embryo ditekan. Senjata kekuatan spiritual, tutup senjata tempur, senjata khusus yang tak terhitung jumlahnya. Ini adalah mesin. Luo Feng melihat sekeliling. Ada benteng oval yang sebesar kapal universe. Benteng raksasa ini memiliki 18 tingkat unit serangan, dan ukiran pada mereka kosong, yang mengharuskan pengguna untuk mengisinya. Ada juga kapal khusus, dan kapal itu sebenarnya adalah dunia manufaktur, yang berisi banyak syarat untuk membuat harta karun sejati. Ada Embryo emas lain, yaitu GMO Embryo. Awalnya lemah, tapi punya potensi besar. Ketika itu dikultifasikan, ia bisa mengikuti jalur perlombaan serangga untuk memiliki pasukan besar, atau mengikuti jalur elit. Aetherwave, itu jauh lebih baik daripada ratu klanbak. Ada juga mesin raksasa berbentuk manusia yang bisa digunakan sebagai baju besi. Ini bisa digunakan sebagai mekanisme atau boneka. Itu memiliki kegunaan yang berbeda tergantung pada bagaimana itu direkonstruksi. Komponen di dalamnya tidak memiliki ukiran, dan mereka dapat direkonstruksi dengan banyak cara. Dalam peradaban kuno, ada pertempuran jarak dekat, serangan jarak jauh, otomat, pembuatan barang berharga, dan berbagai teknik lainnya. Yang pertama empat adalah arus utama, sedangkan yang kelima adalah kombinasi dari semua teknik khusus. Setiap kategori memiliki banyak cabang. Tutup pertempuran dan serangan jauh sangat rumit. Sedangkan untuk kategori otomatisasi, ada laut teknik mesin, teknik tubuh asli, dan teknik benteng. Embryo dari teknik yang berbeda juga berbeda, dan ada 72 jenis embryo otomatisasi. Tidak heran otomasi begitu populer di peradaban kuno. Luofeng melihat semua embryo dan dia tergoda. Ini terlalu kuat, bahkan jika seseorang kurang kuat dalam hukum dan teknik, dia masih bisa membunuh musuhnya dengan mesin ini. Sayangnya, aku hanya bisa memilih satu. Luofeng berdiri di sisi gunung dan memandangi pisau batu raksasa. Itu sangat besar, meskipun itu dipasang di sisi gunung, itu setinggi seluruh gunung. Ada cahaya berkilauan di sekitar bilah, dan bentuknya sangat indah. Ada tiga embryo bilah. Salah satunya berukuran luas, satu di antaranya tipis, namun yang ini adalah favoritku. Semakin Luofeng melihatnya, semakin dia menganggapnya. Itu terlihat seperti pisau bayangan darah, namun memiliki pegangan yang lebih besar sehingga aku bisa meraihnya dengan kedua tangan. Aku akan mengambilnya. Luofeng berjalan ke depan, menahan napas, dan meletakkan tangannya di atas pisau batu besar. Tepat ketika dia menyentuhnya, sebuah film muncul di atas bilahnya, dan ukiran hukum yang tak terhitung mulai mengalir, yang jauh lebih rumit daripada ukiran hukum yang dia lihat di gunung es. Hong Seluruh gunung barang-barang berharga mulai bergetar, dan sudut-sudutnya mulai bersinar. Ukirannya bersinar bersama dengan film. Ada tanda warisan di antara alis Luofeng. Mereka beresonansi, dan kemudian, film-film dan cahaya semua menghilang, dan tanda kehidupan Luofeng dicap pada pisau raksasa. Embryo pisau ini mungkin bersamaku selamanya, sampai aku mencapai puncak atau sampai aku mati. Luofeng menunduk dan membelai pedangnya. Aku akan menyebutnya bayangan darah. Itu karakter Cina sederhana pada Blatt. Dia telah menggunakan banyak bilah saat tumbuh dewasa, tetapi dengan kekuatannya yang tumbuh, dia telah mengubah bilahnya. Sekarang, dia akhirnya menemukan pisau yang akan dia gunakan selamanya. Bilah bayangan darah? Blatt bayangan darah begitu kuat sehingga aku bahkan tidak bisa mengukurnya, pikir Luofeng. Saya mungkin juga tidak mengeluarkan pisau jika saya tidak ingin membunuh musuh saya. Embryo pisau adalah satu-satunya senjata yang ia dapatkan setelah ia menjadi generasi baru Sungai Duandong, dan itu adalah senjata yang luar biasa. Itu sudah bisa memecahkan ruang tanpa didorong oleh teknik atau kekuatan divine. Plus, itu sudah bisa menyaingi kekuatan master semesta tingkat 5 tingkat atas. Bahkan harta tertinggi sejati tidak bisa sekuat ini tanpa didorong. Itu berharga yang lebih unggul dari harta sejati yang tertinggi, dan hanya ada satu tingkat ukiran padanya. Bekas generasi Sungai Duandong, pikir Luofeng. Bahkan jika Anda membenci harta sejati tertinggi itu, setidaknya Anda bisa menaruhnya beberapa di ruang warisan. Selain embryo berharga itu, tidak ada satupun harta karun sejati yang tertinggi. Batu-batu kenangan yang ditinggalkan oleh generasi Duandong River sebelumnya memiliki catatan yang jelas. Setiap generasi Sungai Duandong hanya meninggalkan embryo. Adapun harta sejati lainnya, keterampilan lainnya, mereka perlu diperjuangkan oleh generasi berikutnya Sungai Duandong. Bagaimanapun, para junior perlu berjuang untuk tumbuh, dan mereka tidak bisa melakukannya jika mereka hanya bergantung pada barang-barang berharga yang ditinggalkan oleh para senior. Bentuk perak lapis baja Luofeng meninggalkan ruang barang berharga dan memasuki area utama ruang warisan. Dia berdiri di langit. Datang, Luofeng melambaikan tangannya, dan jejak cahaya terbang ke arahnya dan melayang di depannya. Itu adalah token segi delapan, pusat kendali bot of mausoleum. Mantan generasi Sungai Duandong tidak meninggalkan mesin untuk kudi ruang warisan. Namun, kapal mausoleum ini adalah sebuah mesin. Dan si Wu Wingsku juga sebuah mesin. Luofeng dengan mudah mengendalikan pusat perahu mausoleum, Space of Inheritance, dan Blood Shadow Blade adalah benda yang paling berharga, diikuti oleh Star Tower dan si Wu Wings, kemudian diikuti oleh Bot of Mausoleum. Si Wu Wings dan Bot of Mausoleum keduanya mesin. Bot of Mausoleum tidak terlalu kuat, namun dia bisa mengendalikan beberapa komponen berbahaya di dalamnya, jadi itu pasti sebuah mesin. Adapun si Wu Wings, itu adalah mesin pertempuran tubuh asli. Mesin seperti ini biasanya hanya membantu penggunanya. Si Wu Wings hanya akan menjadi harta karun belaka jika tidak memiliki asal. Asal-usul itu seperti sebuah mesin, dan kekuatan divine dari makhluk-makhluk besar diubah menjadi energi hebat melalui asal-usul, mereka dikeluarkan melalui sayap. Wilayah Flame Eyes Perahu Mausoleum, yang melayang di langit, segera menghilang. Seorang pria lapis baja perak dan sepatu bot perak membawa pisau batu muncul. Guru Primal Keo City Leader mengatakan bahwa itu baik Tanah Suci Kaisar Timur dan Tanah Suci Bulan Ungu memiliki makhluk-makhluk besar yang disembunyikan di sini untuk menangkap pewarisnya. Luo Feng melihat sekeliling dan menyembunyikan perahu mausoleum dan ruang warisan. Namun, aku tidak takut pada mereka sekarang. Aku harap mereka tidak memberiku pilihan selain menggunakan bled bayangan darah. Luo Feng melambaikan tangannya, dan sebuah menara berdarah muncul. Itu adalah Star Tower. Luo Feng pergi ke menara dan terbang. Dia membuat teknik Nirvana Renaissance, dan memiliki kekuatan Master Alam Semesta tingkat 5 dengan armor pemusnahan Setang Gila. Jika dia menggunakan Blood Shadow Blade, yang lebih unggul dari harta sejati yang tertinggi. Meskipun aku tidak bisa melawan penguasa tertinggi semesta sekarang, mereka tidak bisa membunuhku. Luo Feng percaya diri, begitu aku menjadi penguasa semesta dan memiliki kekuatan yang lebih saleh. Luo Feng akan menjadi penguasa alam semesta yang paling hebat dalam sejarah samudera semesta. Master Alam Semesta hanya memiliki 6 level sebelumnya. Namun, Luo Feng mungkin berada di level ke-7 atau bahkan ke-8. Seberapa besar buat mausoleum? Sekelompok makhluk super hebat dengan Master Bintang Sejati Utara sebagai pemimpin mereka telah menjaga pihak lain dari Tanah Suci Kaisar Timur diawasi dengan ketat. Bahkan tidak ada yang berani menurunkan penjagaannya, bahkan tanpa berbagai cara pendeteksian lainnya, mereka dapat melihat perahu mausoleum dikejauhan dengan mata telanjang mereka. Perahu mausoleum telah menghilang. Hilang, itu ada di sini beberapa saat yang lalu, dan perahu mausoleum tiba-tiba menghilang. Cepat, cepat, cepat. Pemimpin Bima Sakti Horde Luo Feng harus bertindak. Semua orang, berhati-hatilah dari setiap sudut. Jangan biarkan dia pergi. North True Star Master dan 10 Master Semesta lainnya dalam siaga tinggi. Dari posisi mereka, meskipun mereka bisa melihat benda besar seperti perahu mausoleum tanpa alat bantu visual, Luo Feng sekarang berada di atas menara merahnya, yang sangat kecil, sangat kecil sehingga mata manusia tidak mungkin dapat mendeteksi itu. Adapun metode pendeteksian lainnya, mereka tidak berani menggunakan ini untuk menutupi wilayah manapun di dalam kapal mausoleum sebelumnya. Karena mereka semua takut menimbulkan kemarahan sungai Duandong itu. Kalian semua sebaiknya tetap buka mata. North True Star Master langsung tegang dan mulai memberi perintah. Kamu tidak boleh sedikitpun ceroboh. Saat seseorang menemukan harta jenis istana sejati atau benda terbang, kamu harus menghentikannya. Jangan pernah membiarkan Luo Feng melarikan diri. Mengerti? Mengerti? Satu demi satu, Tuan Semesta menjawab. Leluhur sudah mengingatkan kita berkali-kali, teriak bintang True North Master. Hal ini sangat penting. Dan di wilayah yang lebih jauh dari daerah pinggiran, kelompok kekuatan lain dari Tanah Suci Purple Moon dan era reinkarnasi pertama semuanya meletakkan penyergapan. Semua orang ingin menjadi orang yang menangkap pewaris-pewaris itu. Jadi kita harus berhati-hati untuk tidak membiarkan kelompok kekuasaan lain mendapatkan keuntungan apapun atas kita. Petik 2 Benar utara, kita semua memiliki harta sejati yang tertinggi di seluruh Flame Ice Region. Tak satu pun dari kelompok kekuatan lain yang dilengkapi dengan sebaik kita. Bagaimana mereka akan melawan kita? Semua dipicu oleh penemuan yang sama. Perahu mausoleum yang ditangguhkan di udara tiba-tiba menghilang. Bukan hanya Kaisar Tanah Suci Timur yang menyadari hal ini. Tetapi satu demi satu, kelompok kekuatan lain dari Tanah Suci Bulan Ungu dan era reinkarnasi pertama, bahkan berbagai kelompok kekuatan lain yang semuanya menunggu dalam penyergapan lebih jauh, mulai menyadari apa yang telah terjadi. Berbagai kelompok kekuatan yang semula damai seperti air yang tenang, pada saat itu, semua mulai bergerak dengan kegembiraan seperti air yang menggelegak akan mencapai titik didih. Perahu mausoleum telah menghilang. Ahli waris akan muncul. Ini adalah harapan terakhir klan kita untuk melampaui reinkarnasi. Tangkap pewaris itu. Tidak peduli seberapa besar potensi pewaris ini, tidak peduli seberapa besar ancamannya. Seperti halnya makhluk hebat mana yang ingin tumbuh membutuhkan waktu, bahkan jika pewaris ini telah menerima warisan, tidak mungkin kekuatannya bisa meningkat dengan cepat dalam waktu singkat. Begitu kiamat tiba, semua klan kita akan dimusnahkan. Dalam menghadapi hari kiamat, tidak ada hal lain yang penting. Tidak perlu repot tentang apakah kita melawan East Emperor Holy Land atau Tanah Suci Bulan Ungu. Alam semesta Tanah Suci, jadi apa? Ambil saja, petik 2. Ini harapan terakhir kita. Guru sejati pertama, guru sejati ketiga, guru sejati keempat, guru sejati kelima, dan guru sejati keenam dari klan Mata Divine saling memandang. Sejak kompetisi untuk warisan dimulai, dua dari kelompok mereka telah dimusnahkan. Sekarang, hanya ada lima tuan sejati yang tersisa di seluruh klan Mata Divine, dan kali ini, demi menangkap pewaris itu, mereka berlima telah berkumpul. Namun, mengumpulkan terlalu banyak talenta berbakat di tempat yang sama dan pada saat yang sama dapat membawa hasil yang menghancurkan. Setelah menderita kerugian besar, Divine Iclan berhati-hati untuk menjaga low profile kali ini. Mari kita berbaring rendah dan menonton dulu. Kita akan membiarkan Tanah Suci Purple Moon dan Tanah Suci Kaisar Timur bertarung. Dan kelompok kekuatan lain dari era reinkarnasi pertama. Pertarungan untuk pewaris tidak sesederhana itu. Benar. Untuk dapat menerima warisan dari denyut nadi sungai Duandong, pewaris itu harus memiliki kemampuan bertahan yang besar. Untuk menangkapnya tidaklah mudah. Kita akan mengamati situasinya terlebih dahulu dan menemukan peluang yang sempurna. Kemudian kelima kita akan bertindak bersama. Dengan kekuatan gabungan kita, kita akan menangkap pewaris itu dalam satu gerakan cepat. Petik 2. Iya nih. Lima pasang mata dinyalakan dengan cahaya menyala. Kali ini, itu akan menjadi pertempuran yang cukup besar untuk mengubah nasib mereka. Pada satu titik waktu, seluruh wilayah flamai ais mengamuk seperti badai dengan berbagai kelompok kekuatan yang menyergap. Di antara mereka, mayoritas bahkan tidak tahu siapa pewarisnya. Tapi itu tidak masalah bagi mereka, yang mereka inginkan, adalah menangkap pewaris itu. Jika ksatria darah biru adalah yang muncul, maka kita akan menangkap ksatria darah biru. Jika bima sakti luofeng muncul, kita akan menangkap bima sakti luofeng. Ini adalah rencana semua orang. Luofeng sudah lama tahu bahwa itu jaring raksasa diletakkan untuk menyergapnya saat dia keluar ke dunia luar. Ras manusianya telah memperingatkannya sebelumnya dan menyuruhnya untuk tetap berada di dalam kapal mausoleum untuk sementara waktu jika dia tidak memiliki kepercayaan diri untuk selamat. Tapi luofeng memiliki keterampilan dan nyali, jadi dia dipenuhi dengan kepercayaan diri. Jaring raksasa atau tidak, aku akan menerobos semuanya. Menara merah berubah menjadi aliran cahaya dan maju dengan kecepatan tinggi. Menara krimson miniatur sangat kecil sehingga bisa dengan mudah lolos dari mata telanjang. Ini, istana terbang. Aku menemukan istana terbang. Ini adalah menara merah tua itu. Ini milik luofeng. Tuan Mia dari Tanah Suci Kaisar Timur segera mengirimkan pandangannya kepada yang lain. Dia sedang menuju ke daerah saya sekarang. North True Star Master sangat senang dan segera mengirimkan balasannya. Mia, aku bergegas sekarang. Besar Mia Master juga berubah menjadi seberkas cahaya tanpa penundaan lebih lanjut dan maju di sepanjang rute yang sama untuk menyambut menara yang akan datang. Hong, Hong, Hong North True Star Master memanipulasi harta sejatinya yang tertinggi dan bergerak maju dengan kecepatan yang begitu cepat hingga melampaui batas hukum alam semesta. Akselerasinya seribu kali kecepatan cahaya, lalu meningkat menjadi sepuluh ribu kali, kemudian hingga seratus ribu kali. Dalam sepersekian detik, itu melonjak sepanjang jalan. Namun Luofeng hanya mempertahankan kecepatannya pada kecepatan seratus kali cahaya. Tuan Mia belum bertemu dengan Luofeng. North True Star Master sudah tiba. Sebuah suara dikirimkan ke Menara Merah Tua itu, Bima Sakti pemimpin horde. Bagaimana kalau melakukan perjalanan ke Tanah Suci saya bersamaku? Leluhur Kaisar Tanah Suci Timur akan sangat senang bertemu dengan Anda. Emem Di dalam ruang kontrol di dalam Menara Merah, Luofeng berdiri dengan pisau batu di punggungnya saat tatapannya menembus rintangan yang ditimbulkan oleh dinding Star Tower untuk melihat dunia luar. Tanah Suci Kaisar Timur, Luofeng berbisik. Benar-benar layak menjadi top power. Masih yang pertama bertindak, itu pasti North True Star Master. Aku dengar dia telah menghalangi berbagai grup lain di dalam bot mausoleum selama beberapa waktu. Tuan Bintang Sejati Utara, Luofeng segera berkomunikasi melalui transmisi suara. Saya memiliki beberapa masalah mendesak untuk cenderung kembali ke alam semesta yang asli. Setelah saya kembali dari sana, saya akan menuju ke Tanah Suci Kaisar Timur. Tidak akan terlalu lama sama sekali. Apa pendapat Anda tentang saran saya? Sepertinya leluhur Tanah Suci saya, pemimpin Bima Sakti Horde tidak bermaksud menunjukkan rasa hormat, kata Guru Bintang Sejati Utara dengan sopan, meskipun ia mencibir di dalam. Kembali ke alam semesta yang asli? Jika Luofeng benar-benar menginjakan kaki di alam semesta yang asli, semua pihak lain tidak akan bisa masuk. Maka tidak mungkin untuk menangkapnya. Apakah ini cara Tanah Suci Kaisar Timur mengundang tamunya? Dengan memaksakan undangan pada mereka, Luofeng masih sangat tenang dan percaya diri. Huh, kalau begitu salahkan aku. North True Star Master memanipulasi bola polihedral raksasa, hitam, dan memarkirnya di tempat di atas Menara Merah Tua. Kemudian salah satu permukaan bola hitam raksasa tiba-tiba terbuka untuk mengungkapkan lubang besar yang kosong. Sebuah kekuatan hisap yang sangat kuat bertindak dan menarik Star Tower tanpa peringatan, berusaha untuk secara paksa menyedut Star Tower ke dalam lubang. Menjaga, North True Star Master berkata, memanipulasinya dengan kemampuan terbaiknya. Huh, Menara Merah di bawah serangan kekuatan hisap tiba-tiba menghilang ke udara tipis. Sebagai gantinya adalah perahu mausoleum yang lebih kecil. Sesaat sebelumnya, ketika Luofeng bertemu dengan serangan kekuatan hisap itu, dia tidak mau menempatkan Star Tower pada risiko apapun. Meskipun Star Tower adalah harta karun sejati tertinggi dan seharusnya cukup kompeten untuk menangkal serangan seperti itu, Star Tower membutuhkan kekuatan salehnya untuk mengaktifkannya. Dengan jaring raksasa yang dipasang di luar untuk mengepungnya, rallying di Star Tower saja mungkin terlalu melelahkan. Sedangkan dengan tipe otomat seperti Bot of Mausoleum, segalanya akan jauh lebih mudah. Perahu mausoleum juga telah direnovasi oleh Sungai Duandong. Terlepas dari apa harta karun sejati tertinggi digunakan, mencoba untuk mengambilnya dengan paksa adalah keluar dari pertanyaan. Juga, itu hanya membutuhkan sedikit konsumsi kekuatan saleh Luofeng. Kemudian dia bisa menggunakan berbagai energi dari Bot Mausoleum untuk mengaktifkannya. Semuanya sederhana, namun kekuatan yang bisa dia lakukan kuat. Perahu mausoleum, North True Star Master melihat ke bawah dan melihat sebuah kapal muncul. Ekspresinya berubah seketika. Ini adalah perahu khusus mausoleum yang telah mengalami renovasi Sungai Duandong, dan disitulah guru sejati klan kedua klan Matasuci dan guru sejati ketujuh telah memenuhi tujuan mereka. Menyerah padaku, North True Star Master mencoba yang terbaik untuk memanfaatkan daya isap harta karunnya yang tertinggi untuk membawa perahu mausoleum ke dalam penawanan. Hong Kekuatan isap tidak berguna, sedangkan perahu mausoleum mulai mengembang dengan gemuruh dan tumbuh sangat besar. Sebelumnya, kapal mausoleum seukuran kepalan tangan, tetapi dalam sekejap mata, itu menjadi kapal besar sekitar 100 miliar kilometer panjangnya. Dan kapal mausoleum yang besar ini mulai terbang, maju dengan cara yang hebat, tidak mengindahkan dan tidak menunjukkan respons terhadap daya isap yang dijalankan North True Star Master atas hal itu. Tidak baik, North True Star Master sadar bahwa itu mustahil baginya untuk mencoba mengonsumsi kapal mausoleum ini dengan kekuatan hisapnya. Blokir dia? Hong North True Star Master terus memanipulasi bola hitam raksasa dan menabrak bot of mausoleum dengan ledakan yang menggelegar. Seberapa cepat dia terbang dengan bola hitam itu? Bot of mausoleum hanya mempertahankan kecepatannya pada 100 kali kecepatan cahaya, tidak mungkin itu bisa menghindari tabrakan. Seperti Mars yang menghantam bumi, bola hitam raksasa ini langsung menabrak perahu mausoleum. Bang! The bot of mausoleum hanya memberikan sedikit getaran. Kemudian dampak tabrakan sepenuhnya berkurang karena terus maju dengan cara yang kuat. Tidak bisa dihentikan, North True Star Master menjadi sangat tertekan. Ini, ini, Luofeng ini menggunakan kekuatan salehnya untuk mengemudikan perahu mausoleum itu. Bagaimana dia bisa begitu kuat? Perahu mausoleum adalah jenis otomat. Untuk mengaktifkan dan mengendarainya, sebagian darinya membutuhkan kekuatan divine. Bagian lain darinya bergantung pada kekuatan perahu mausoleum itu sendiri. Selanjutnya, perahu mausoleum ini telah direnovasi. Terlepas dari aspeknya, baik itu pertahanan, kekuatan benturan, penerbangan, delg. Itu jauh lebih kuat daripada perahu mausoleum biasa sebanyak 10 kali atau bahkan 100 kali. Jika kapal mausoleum biasa dianggap sebagai kapal biasa, maka kapal ini yang direnovasi oleh Sungai Duandong sendiri akan dianggap sebagai kapal planet semesta. Secara alami, itu ada di level yang berbeda. Itu tidak pada skala perbandingan yang sama. North True Star Master, biarkan aku menghentikannya. Tuan Mia sekarang telah membuat jalannya. Cepat, cepat, jebak dia. North True Star Master berkata, Pergi. Cahaya ungu besar segera memotong langit dan mulai mengembang. Itu terus berkembang saat menyelimuti bot mausoleum dari belakang. Cahaya ungu besar ini, pada kenyataannya, adalah harta karun sejati tertinggi dalam bentuk jaring yang aneh dan istimewa. Itu dirancang khusus untuk menahan dan menjebak musuh. Bin, 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 Mia Master berusaha sebaik-baiknya untuk menjaga situasi tetap terkendali. Namun terlepas dari bagaimana jaring ungu mencoba mengikat dan menahan, memblokir dan menghalangi, perahu mausoleum terus bergerak maju, jaring ungu itu hanya menutupi permukaannya seperti lapisan kain dekoratif. Apapun itu tidak memiliki pengaruh terhadap perahu mausoleum. Tidak bisa menghentikannya, aku tidak bisa menghentikannya. Tingkat kecemasan Mia Master mencapai puncak baru. Lalu, lalu serang saja. Bahkan North True Star Master semakin gelisah. Kekuatan isap tidak bekerja. Perlawanan juga tidak berhasil. Harta karun sejati tertinggi tidak digunakan untuk mengikat dan menjebak musuh. Bagaimana lagi mereka bisa menghentikan luofeng? Perahu mausoleum ini benar-benar dapat memblokir semua bentuk kekuatan divine. North True Star Master sangat tertekan sekarang saat ia segera berubah menjadi seberkas cahaya yang menyilaukan. Cahaya besar, seperti busur ini dengan kejam menghentam bot of mausoleum, yang hanya memberikan sedikit getaran sebagai respons. Setelah itu, seolah-olah tidak ada yang terjadi, itu terus maju endengan baik. Tak berguna, Nah, North True Star Master memelototinya. Bahkan serangan material tidak ada gunanya. Apapun metode itu sia-sia melawan kapal mausoleum, mencoba menjebaknya berarti meminta yang tidak mungkin. Tidak ada jejak keterikatan sentimental yang ditunjukkan oleh bot of mausoleum. Itu terus maju dengan kecepatan tinggi, membuat jalannya jauh ke kejauhan. Dan di kejauhan, ada kerumunan besar makhluk super dari Tanah Suci Bulan Ungu dan Era Reinkarnasi Pertama. Haha, perahu mausoleum ini memang sangat kuat, kata Luofeng. Mungkin sebaiknya aku mengendarainya seperti ini, sembarangan dan sembrono, dan menerobos keluar dari universe bot. Luofeng riang dan nyaman. Mengabaikan semua harta karun sejati tertinggi dan penguasa tertinggi alam semesta di jalannya dan bergerak maju dengan perilaku sembrono, perasaan ini tentu saja menyegarkan. Itu adalah pesona harta sejati tipe otomat. Terima kasih. Terima kasih.